Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah 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 Hatta lejanati sehingga suarkah Wanarilan rakah Di sini boleh dibaca Hatta lejanati Boleh dibaca Hatta lejanata Boleh dibaca Hatta lejanatu Wanarnya ngikutin Kalau hatta lejanati Wanari Kalau hatta lejanata Wanara Kita baca di sini Dengan kasrah Hatta lejanati sehingga suarkah Wanarilan rakah Fa uhya Nuliten Wahyu Dan wahyoni Tentu muranakan wahyu Ilayya marim inson Annakum saat teman isi rakah Ikutuftanuna Ikutuftanuna ten Uji Sopo sirokapeh Fi kuburikum Yang dalam kuburan sirokapeh Misla Misla fitnatil masih Padane fitnaye almasih Ad-dajjal Au Qari ba fitnatil masih Ad-dajjal Parek Pareke fitnaye almasih Ad-dajjal La adri Asma 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 mengatakan Perawi Perawi dari Asma Yaitu Disini namanya Fatimah Bintul Muzir Yang meriwayatkan hadis ini Dari Asma Bintul Abu Bakr Namanya Fatimah Bintul Muzir Dia mengatakan La adri Ora waruh Sopo ingsun Ayya dhalika Dindi Mangkuno-mangkuno Qalat Wasdawuh Sopo asma Asma Yukalu Dan Dan ucapakan Maring mayit Ma ilmuka Bihadar rajul Ma utai apa Iku ilmuka Pengetahuan Sirah Bihadar rajuli Kelawan Wang lanang iki Dekesi Muhammad Fa amal mu'minu Mangkuno-anapun utawi Wang mu'min Au Al-mukinu Utawangkan Meyakini Wang kam duwani Keyakinan Kam mantep Maring Allah La adri Fatimah Fatimah Bintul Muzir Mengatakan La adri Ayyuhuma Dindi karune Qalat Was ngucap Sopo asma Apakah Nabi Mengatakan Fa amal mu'minu Atau Nabi Mengatakan Fa amal Mukinu Fatimah Bintul Muzir Disini Raku Asma itu Ngomongnya Fa amal mu'min Dawahnya Fa amal mu'min Atau Fa amal Mukin Sama dengan Yang atas tadi Asma itu Mengatakan Misla Fitnatih Al-Masih Dajjal Atau Qariba Fitnatih Al-Masih Dajjal Yang ragu Disini Fatimah Bintul Muzir Tentang Yang dikatakan Oleh Asma Binti Abi Bakr Faya Fayaqulluh Nuli Jawab Sapa Al-Mu'min Fayaqulluh Mankah Jawab Sapa Al-Mu'min Hua Utawir Rajul Iku Muhammadun Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ja'ana Jaya'ana Wustaka In Kita Sapa Muhammad Bilbayinati Kelawan Piro-Piro Penjelasan Walhudalan Pitutuh Fa'ajab Nahu Mongkau Jawab Sapa Kita In Muhammad Maksudnya Dengan Masuk Islam Fataba'na Fataba'na Nuli Manut Sapa Kita In Muhammad Hua Utawir Rajul Iku Muhammadun Muhammad Salasan Kelawan Telung Ambalan Fa'yukallu Mangkatin Ucapakan Maring Mayit Nam Turwa Sapa Sira Salehan Salehan Kaleh Wongkang Saleh Fada Alimna Teman-teman Usnya Warui Sapa Kita In Kuntah Boleh Dibaca In Kuntah Boleh Dibaca An Kuntah In Kuntah Kalau Dalam Bukhari Itu Memakai Kasrah In In Kuntah Banyak Kalian Diberi In Atau An In In Kuntah Lamun Ono Sabasira Ikulam Mungkinan Benar-benar Wongkang Ngeyakini Tanpa Raku Bihi Kelawan Muhammad Wa Amal Munafiq Lan Anapun Utawi Wong Munafiq Awil Murtabu Utawi Wong Kang Raku La Adri Ayyadhalika Kalat Asma La Adri Orawarroh Siapa Yang Bicara Fatimah Bintul Mufir La Adri Orawarroh Sapa Yang Son Ayyadhalika Yang Ndi Ndi Mangkono Iku Kalat Was Mujawah Sapa Asma Apakah Asma Itu Mengatakan Wa Amal Munafiq Atau Wa Amal Murtabu Bayak Kulu Mongkau Jawab Sapa Mongkau Iku Jawab Sama Seperti Tadi Faya Kulu Mongkau Iku Jawab Sapa Kalau Tadi Sapa Mu'min Sekarang Faya Kulu Mongkau Iku Jawab Sapa Kafir Al-Munafiq Awil Murtab La Adri Orawarroh Sapa Yang Son Sama Atuh Krungu Sapa Yang Son Anna Sa Yang Man Sa Ya Kulu Nah Kudam Ucap Sapa Anna Syai An Yang Swici Fakul Tuhu Mongkau Ngucap Sapa Yang Diriwayatkan Dari Asma 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 Yang dimaksud Adalah Asma Binti Abi Bakr Salah Satu Putri Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Juga Farawi Hadith Hadith Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Salah Seorang Perempuan Salihah Putri Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq Radiyallahu Anhu Asma Bintu Abu Bakr Meriwayatkan Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Memuji Allah Di Awal Sabdanya Rasulullah Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Beliau Bersabda Tidak Ada Sesuatu Yang Aku Tidak Memperlihatkannya Yang Aku Tidak Memperlihatkannya Kecuali Aku Telah Melihatnya Artinya Telah Melihatnya Dengan Mata Kepalaku Dengan Benar-benar Fimako Mihala Posisi Saya Berada Di tempat Ini Di tempat Ini Maksudnya Ketika Nabi Berdiri Di dalam Masjid Termasuk Surga Dan Neraka Ini Salah Satu Mu'ajizat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bahwa Sesuatu Yang Diperlihatkan Nabi Kepada Para sahabat Ketika itu Itu beliau Melihatnya Dari dalam Masjid Tempat Beliau Berdiri Itu Melihatnya Dengan Mata Kepala Beliau Sendiri Melihatnya Betul Betul Melihat Bukan Mimpi Atau Bukan Apa Namanya Hayalan Tetapi Betul Betul Nabi Melihatnya Sampai Termasuk Yang beliau Lihat Dengan Mata Kepala Itu Adalah Surga Dan Neraka Jadi Nabi Menceritakan Tentang Beberapa Hal Diantaranya Tentang Surga Dan Neraka Yang beliau Melihatnya Secara Langsung Dengan Mata Kepalanya Di saat Beliau Itu Sedang Berdiri Di dalam Masjid Kemudian Beliau Mengatakan Kemudian Diturunkan Wahyu Kepadaku Anakum Tuftanuna Fi Kuburikum Bahwasanya Kalian itu Tuftanun Tuftanun itu Artinya Tuhtabarun Maksudnya Tusalun Bahwa Kalian Nanti Di dalam Kubur itu Akan Ditanya Ditanya Oleh Dua Malaikat Munkar Dan Nagir Dua Malaikat Yang Menakutkan Dua Malaikat Yang Menyeramkan Yang Apa namanya Yang datang Setelah Seseorang Dikuburkan Untuk Bertanya Untuk Menguji Seseorang Seseorang Yang Berada Di dalam Kubur Maka Kita Meyakini Adanya Su'alul Malakai Ini Mungkarin Wanagirin Kita Umat Islam Meyakini Adanya Pertanyaan Dua Malaikat Mungkar Dan Nagir Salah Satu Dalilnya Adalah Hadis ini Nabi Menyatakan Bahwa Telah Diturunkan Wahyu Kepada Beliau Yang Isinya Salah Satunya Memberikan Memberitahukan Kepada Kita Bahwa Manusia Nanti Di dalam Kuburnya Itu Akan Ditanya Oleh Malaikat Mungkar Dan Nagir Dikatakan Misla Fitnatil Masih Dajjal Atau Kariba Fitnatil Masih Dajjal Disini Ada Beberapa Keraguan Dari Fatimah Bintul Muzir Tentang Ucapan Dari Asma Binti Abibakar Yang Pertama Beliau Raku Apakah Asma Yang Dia Dengar Fatimah Bintul Muzir Dia Raku Apakah Dulu Asma Itu Mengatakan Mengatakan Misla Fitnatil Masih Dajjal Atau Kariba Fitnatil Masih Dajjal Meskipun Dari Sisi Makna Itu Dekat Tidak Jauh Berbeda Ketika Dikatakan Anakum Tuftanuna Fi Kuburikum Misla Fitnatil Masih Dajjal Bahwasannya Kalian Nanti Akan Di Uji Di Dalam Kubur Kalian Kalian Akan Ditanya Oleh Malekat Munkar Dan Nakir Di Dalam Kubur Kalian Seperti Seperti Fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal Fitnah Kubur Itu Seperti Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal Dalam Seki Dahsyatnya Dari Seki Dahsyatnya Dari Sisi Bahayanya Itu Seperti Fitnatul Qabr Fitnatul Qabr Itu Pertanyaan Malekat Munkar Dan Nakir Itu Dahsyatnya Seperti Fitnah Al-Masih Dajjal Atau Qabr Qabr Fitnatul Masih Dajjal Kedahsyatannya Itu Mendekati Dahsyatnya Fitnah Al-Masih Dajjal Karena Seseorang Yang ditanya Di dalam Kuburnya Kemudian Dia tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Malekat Munkar Dan Nakir Maka Dia akan Diazab Malekat Munkar Dan Nakir Akan Memukulnya Memukul Kepalanya Di antara Dua Telinganya Dengan Sebuah Palu Yang Apabila Palu Itu Dipukulkan Ke gunung Maka gunung Itu akan Hancur Gerantakan Dengan Palu Itu Orang Itu Akan Dipalu Kepalanya Di antara Dua Telinganya Sehingga Dia Menjerit Periak Kesakitan Yang Bisa Didengar Kecuali Oleh Manusia Dan Jin Itu Fitnah Al-Qabr Semoga Kita Semuanya Diselamatkan Dari Fitnatul Qabr Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Malekat Munkar Dan Nakir Dengan Baik Fitnatul Qabr Itu Dikatakan Misla Fitnatil Masih Dajjal Atau Qariba Fitnatil Masih Dajjal Karena Al-Masih Dajjal Itu Fitnahnya Luar biasa Ad-Dajjal La'natullah Alaih Itu Nanti Di akhir Zaman Dia akan Mengaku Sebagai Tuhan Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Memberikan Kelebihan Kelebihan Kepada Dajjal Sehingga Menjadikan Orang-orang Yang Imannya Itu Tidak Kuat Itu Banyak Yang Luntur Dan Beriman Kepada Dajjal Dajjal Mengaku Sebagai Tuhan Dan Dia Disertai Dengan Apa Namanya Dengan Keanehan Keanehan Yang terjadi Pada Dia Dimana Dia Bisa Apa Namanya Sehingga Dia Dajjal Ini Disebut Dengan Al-Masih Karena Dia Bisa Mengelilingi Dunia Ini Dalam Waktu Yang Singkat Tanpa Menggunakan Alat Tanpa Menggunakan Alat-alat Tertentu Seperti Pesawat Dan Sebagainya Semua Tempat Di Dunia Ini Semuanya Didatangi Kecuali Makkah Dan Al-Mudinah Al-Munawwar Karena Ketika Dajjal Mau Masuk Kemakkah Memasuk Ke Al-Mudinah Al-Munawwar Sudah Dijaga Oleh Para Malaikat Sehingga Mereka Tidak Bisa Masuk Kemakkah Dan Juga Tidak Masuk Tidak Bisa Masuk Ke Al-Mudinah Al-Munawwar Tetapi Diriwayatkan Ketika itu Dajjal Kemudian Apa Namanya Dia Menghentakkan Kakinya Di Luar Makkah Madinah Sehingga Orang-orang Kafir Itu pada keluar Dari Makkah Dan Madinah Dan kemudian Menjadi Pengikut Dajjal Ini Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dajjal Mengaku Sebagai Tuhan Dan Dia Memiliki Diberikan Apa Namanya Keanehan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Yang Diminta Oleh Dajjal Banyak Yang Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Dia Mengatakan Kepada Langit Wahai Langit Turunkan Hujan Maka Langit Akan Menurunkan Hujan Apabila Bumi Diperintah Oleh Dajjal Wahai Dajjal Keluarkan Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalam Perut Maka Bumi Akan Mengeluarkannya Akan Tunduk Terhadap Apa Yang Dikatakan Oleh Dajjal Sehingga Banyak Orang Yang Kemudian Membenarkan Pengakuan Dajjal Ini Sebagai Tuhan Dan Banyak Banyak Sekali Orang Yang Murta Keluar Dari Islam Dan Menjadi Pengikut Dajjal Ini Dahsyatnya Fitnah Dajjal Semoga Kita Semuanya Itu Diselamatkan Dari Fitnatul Qabr Dan Juga Diselamatkan Dari Fitnatul Dajjal Karena Ini Sesuatu Hal Yang Sangat Berbahaya Sekali Seseorang Bisa Menyimpang Seseorang Bisa Tidak Selamat Jika Tidak Berhati-hati Yukalu Ini Masih Berbicara Tentang Fitnatul Qabr Yaitu Pertanyaan Malaikat Munkar Dan Nakir Ditanyakan Kepada Mayyid Di dalam Kuburnya Ma'ilmukabihad Ar-Rajul Apa Yang kamu Tahu Tentang Laki-laki Ini Yang dimaksud Adalah Rajul Disini Yang dimaksud Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Fa'amal Mumin Sedangkan Orang yang Mumin Atau Al-Mukin Disini Ada Mumin Tadi Atau Mumin Fatimah Ibn Tul-Muzir Ragu Tentang Ucapan Asma Tetapi Maknanya Sama Mumin Dengan Mumin Artinya Orang Yang Beriman Dengan Iman Yang Mantap Tanpa Ada Keraguan Seseorang Yang Mati Sebagai Seorang Mumin Dengan Keyakinan Yang Mantap Dia Sebagai Seorang Mumin Yang Kamil Al-Mumin Disini Maksudnya Al-Mumin Al-Kamil Seorang Mumin Yang Bertakwa Keimanannya Mantap Tanpa Ada Keraguan Menjalankan Yang Wajib Meninggalkan Yang Haram Maka Dia akan Menjawab Pertanyaan Malaikat Munkar Dan Akhir Itu Dengan Mengatakan Hua Muhammad Rasulullah Dia akan Mengatakan Seperti itu Dalam Riwayat Hadis Ini Dia adalah Muhammad Rasulullah Yang Telah Datang Kepada Kami Dengan Berbagai Penjelasan Dan Petunjuk Dan Hidayah Kemudian Kami Telah Apa Namanya Telah Menjawab Ajakan Beliau Ajakan Dakwah Beliau Kami masuk Kedalam Agama Islam Kemudian Kami Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Dia adalah Muhammad Dia adalah Muhammad Dia adalah Muhammad Tiga Kali Artinya Dia Seorang Mu'min Yang Kamil Bisa Menjawab Pertanyaan Malaikat Munkar Dan Nafir Setelah Itu Dua Malaikat Itu Akan Mengatakan Enam Soal Kamu Tidurlah Kamu Tidurlah Soal Han Bad Alim Nah kami Telah Mengetahui Bahwa Kamu Adalah Orang Yang Meyakini Memiliki Keyakinan Dengan Keyakinan Yang Kuat Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Itu Kalau Orang Mu'min Wa'amal Munafiku Awil Murtaf Maksudnya Orang Kafir Bagaimana Dengan Orang Kafir Ketika Ditanya Ketika Ditanya Ma'il Muka Biha Dhar Rajul Apa Yang Kalian Tahu Apa Yang Kamu Tahu Tentang Laki Laki Ini Kalau Orang Mu'min Dia Bisa Menjawab Bagaimana Dengan Orang Kafir Dia Katakan Wa'amal Munafiku Munafik Orang Kafir Munafik Artinya Alladzi Yudhirul Kufra Fi Kalbihi Alladzi Yudhirul Islam Wayubatinul Kufra Fi Kalbihi Seseorang Yang Yudhir Al-Islam Dia Menampakkan Islam Di luar Wayubatinul Kufra Dan Menyembunyikan Kekufuran Fi Kalbihi Di dalam Hatinya Itu Orang Munafik Di luar Dia mengatakan La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Tetapi Hatinya Tidak Mengimani Apa yang Dia Ucapkan Itu Namanya Al-Munafik Hukumnya Muslim Di hadapan Kita Tetapi Dia kafir Indallah Tempatnya Fidder Gil Asfal Minan Nar Siapa Orang Munafik Awil Murtad Awil Murtad Ini Fatimah Bintul Muzir Raku Lagi Tentang Ucapan Asma Apakah Mengatakan Al-Munafik Atau Al-Murtad Al-Murtad Artinya Orang yang Raku Orang yang Raku-Raku Terhadap Kebenaran Islam Berarti Juga Kafir Orang yang Raku Meragukan Kebenaran Islam Orang yang Raku Terhadap Adanya Allah Itu Kafir Kesimpulannya Yang dimaksud Adalah Orang Kafir Kalau Orang Kafir Dalam Riwayat Yang Lain Malaikat Munkar Dan Nagir Kemudian Memukul Dia Memukul Dia Dengan Tadi Kita Sampaikan Dengan Palu Yang Apabila Dipukulkan Lauduri Ba'alal Jabal Apabila Dipukulkan Ke Gunung La'zabah Gunung Itu Akan Hancur Berantakan Sebagai Azab Bagi Orang Yang Kafir Di Dalam Kuburnya Ini Juga Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Azab Al-Qabri Itu Ada Azab Kubur Itu Karena Ada Ayat-ayat Al-Quran Yang Menjelaskan Tentang Adanya Azab Kubur Ada Hadis-hadis Nabi Yang Menjelaskan Tentang Adanya Azab Kubur Orang Orang Khizbut Tahrir Mereka Mengingkari Adanya Azab Kubur Dengan Alasan Mereka Untuk Mengingkari Adanya Azab Kubur Alasan Mereka Itu Tidak Benar Yang Pertama Azab Kubur Itu Dalilnya Ada Di Dalam Al-Quran Azab Kubur Itu Itu Juga Ada Dalilnya Di Dalam Hadis Di Dalam Al-Quran Disebutkan Itu Adanya Azab Al-Quran Meraka Orang-orang Kafir Diperlihatkan Padanya Pada Setiap Pagi Dan Sori Ketika Hari Kiamat Telah Datang Maka Dikatakan Kepada Mereka Para Pengikut Fir'aun Orang-orang Kafir Masukkanlah Mereka Kedalam Maka Dikatakan Ketika Pada Hari Kiamat Dikatakan Masukkanlah Para Pengikut Fir'aun Yaitu Orang-orang Kafir Kedalam Apa Namanya Azab Yang Lebih Berat Pada Hari Kiamat Orang-orang Kafir Dalam Hadis Ini Dikatakan Pada Hari Kiamat Orang-orang Kafir Akan Dimasukkan Kedalam Azab Yang Lebih Berat Berarti Diperlihatkannya Mereka Terhadap Api Neraka Itu Belum Kiamat Dan Nyata Juga Bukan Di Dunia Karena Di Dunia Ini Orang Kafir Tidak Melihat Neraka Berarti Diperlihatkannya Neraka Kepada Orang Kafir Itu Bukan Di Dunia Juga Bukan Bukan Ketika Kiamat Tetapi Di Antara Dunia Dan Diamat Dimana Itu Di Dalam Kubur Ini Ini adalah Dalil Dari Al-Quran Yang Menunjukkan Adanya Azab Al-Qabr Sedangkan Dari Hadis Dalil Tentang Adanya Azab Kubur Bukan Hadis Ahad Sebagaimana Diklaim Oleh Orang-orang Khizr Tahrir Namun Dalil Dalil Tentang Adanya Azab Kubur Itu Telah Mencapai Derajat Mutawatir Mutawatir Maknawi Mutawatir Maknawi Artinya Dari sisi Lafat Hadisnya Memang Apa Namanya Tidak Satu Lafat Itu Diriwayatkan Oleh Sekian Banyak Perawi Yang Tidak Mungkin Berbohong Pada Setiap Setiap Tingkatan Perawinya Tidak Tetapi Hadisnya Itu Jumlahnya Bawanya Yang Semuanya Menunjukkan Bahwa Azab Kubur Itu Ada Redaksi Hadisnya Itu Beda Beda Riwayatnya Beda Beda Tetapi Jika Dikumpulkan Semuanya Memberikan Petunjuk Bahwa Azab Kubur Itu Ada Seperti Diantaranya Ini Diantaranya Dalam Hadis Ini Juga Dalam Hadis-hadis Yang Lain Misalnya Atau Dalil-dalil Atau Hadis-hadis Yang Isinya Adalah Isinya Doa Meminta Perlindungan Dari Azab Kubur Itu Semuanya Menunjukkan Bahwa Azab Kubur Itu Ada Sampai Mencapai Hadisnya Derajat Mutawatir Maknawi Yang Artinya Dipastikan Sabit Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Hadirin Rahimahkumullah Kita Lanjutkan Pada Hadis Berikutnya An-Abi Hurairata Radiyallahu Anhu Annahu Kala Annahu Satamani Abu Huraira Iku Kala Dau Sapa Abu Huraira Kultum Ucap Sapa Yang Ya Rasulullah Man As'adun Nasi Bisyafa'atika Yawmal Qiyamah Man Utawi Sapa Iku As'adun Nasi Luweh Bahagia Bahagia Niman Umso Bisyafa'atika Kelawan Syafa'at Panjenemhan Yawmal Qiyamati Yang Dalam Dino Qiyamah Kualan Jawab Sapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Lakat Zonantu Yakti Teman-teman Wasnyongka Sapa Yang Sun Ya Aba Hurairah Allah Yas Alani Yang Yanta Orata Sapa Siro Eng Eng Sun Boleh Dibaca Allah Yas Alani Dengan Fathahnya Lam Atau Allah Yas Aluni Dengan Domahnya Lam An An Hadis Sangking Hadis Sapa Ahadun Allah Yas Alani Yang Yanta Orata Kon Eng Sun An Hadis Sangking Hadis Iki Sangking Ucap Sangking Ucapan Iki Sapa Ahadun Wang Su Iji Awalu Kang Lueh Kawitan Mingka Tinimbang Sangking Siro Boleh Dibaca Awala Boleh Dibaca Awalu Lima Ro'aitu Lima Krona Barang Ro'aitu Kang Wisningali Sapa Eng Sun Min Khirsika Sangking Lubone Siro Alal Hadisi Eng Atase Hadis As Adun Nasi Lueh Bahagiane Menungsa Bisyafaati Kelawan Syafaat Eng Sun Yawmal Qiyamati Yang Dalam Tino Kiamat Ikuman Wang Kala Kang Mucap Sapa Man La Ilaha Illallah Khalisan Min Kalbihi Khalisan Halihkan Murni Min Kalbihi Sangking Atin Man Aw Nafsihi Utawa Awad Dewene Man Hadirin Rahimakum Allah Diriwayatkan Diriwayatkan Dari Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Ini sahabat Nabi Yang paling Banyak Periwayatan Hadis Karena Beliau selalu Mulazamah Bersama Rasulillah Sallallahu Alayhi Wassalam Abu Hurairah Mengatakan Aku Bertanya Kepada Rasulullah Aku Mengatakan Wahai Rasulullah Siapakah Orang Yang Paling Bahagia Dengan Syafaat Munanti Pada Hari Kiamat Syafaat Itu Apa Secara Bahasa Artinya Tolabul Khairi Minal Khairi Lil Khairi Meminta Kebaikan Dari Orang Lain Untuk Orang Lain Itu Syafaat Secara Bahasa Ketika Saya Mengatakan Kepada Si A Ketika Saya Meminta Kebaikan Kepada Si A Untuk Si B Itu Namanya Syafaat Secara Bahasa Saya Misalnya Mengatakan Kepada Si A Si A Tolong Si B Sampai Bantu Kemudian Si A Karena Saya Si A Membantu Si B Berarti Si B Mendapatkan Syafaat Saya Itu Secara Bahasa Meminta Kebaikan Dari Orang Lain Bukan Untuk Dirinya Tetapi Untuk Orang Lain Lagi Paham Itu Secara Bahasa Kalau Secara Istilah Dalam Syara Artinya Mereka Para Syafaat Mereka Orang Orang Yang Memberikan Syafaat Seperti Para Nabi Para Malekat Para Wali Orang Orang Soleh Mereka Para Ulama Yang Mengamalkan Ilmunya Mereka Meminta Kepada Allah Kukurnya Azab Ini Kebaikannya Meminta Kukurnya Azab Dari Umat Islam Pelaku Dosa Besar Jadi Yang Minta Siapa Para Nabi Para Wali Orang Orang Soleh Para Malaikat Yang Meminta Meminta Kepada Siapa Kepada Allah Minta Apa Minta Kebaikan Berupa Kukurnya Azab Neraka Siapa Untuk Siapa Bukan Untuk Diri Wali Bukan Untuk Diri Nabi Tetapi Untuk Umat Islam Pelaku Dosa Besar Itu 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 yang Disebut Dengan Syafaat Karena Dosa Dosanya Yang Sangat Banyak Dan Besar Dan Dia Mati Belum Bertawbat Allah Tidak Mengampuni Dosanya Maka Dia Berhak Untuk Masuk Kedalam Neraka Yastakhib Al-Azhar Semestinya Dia Berhak Untuk Diazab Di Dalam Neraka Tetapi Karena Nabi Meminta Kepada Allah Agar Orang Ini Digugurkan Alapnya Maka Orang Ini Tidak Jadi Masuk Kedalam Neraka Itu Yang Disebut Dengan Syafaat Abu Hurairah Rabiallahu Anhu Itu Bertanya Siapa Orang Yang Paling Bahagia Mendapatkan Syafaat Wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Menjawab Aku Tidak Menyangka Wahai Abu Hurairah Bahwa Ada Seseorang Yang Bertanya Tentang Masalah Ini Yang Lebih Dulu Daripada Kamu Lima Karena Aku Melihat Kamu Itu Sangat Semangat Di Dalam Belajar Dalam Belajar Hadis Dalam Belajar Ilmu Agama Disini Rasulullah Memuji Abu Hurairah Dan Ini Adalah Keutamaan Keistimewaan Bagi Abu Hurairah Rabiallahu Anhu Karena Yang Memuji Bukan Orang Biasa Yang Memuji Afdalu Khalqillah Yang Memuji Adalah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wassalam Ketika Seseorang Dipuji Nabi Itu Kebenaran Bukan Sekedar Pujian Pujian Apa Pujian Gumbal Enggak Tetapi Ketika Nabi Memuji Itu Adalah Sebuah Kebenaran Seperti Halnya Kalian Kalau Dipujikan Senang Meskipun Pujiannya Hanya Pujian Gumbal Saja Untuk Merayu Saja Tetapi Kamu Sudah Sangat Senang Hati Kamu Ketika Dipuji Ini Yang Memuji Rasulullah Abu Hurairah Dipuji Oleh Nabi Sebagai Seorang Sahabat Yang Selalu Berusaha Untuk Menambah Ilmu Yang Selalu Berusaha Untuk Apa Namanya Semangat Di Dalam Belajar Ilmu Akhamah Dan Memang Begitu Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Beliau Memiliki Semangat Untuk Terus Bisa Mendengar Melihat Apa Yang Apa Yang Disampaikan Yang Dikatakan Oleh Nabi Apa Yang Diperbuat Nabi Abu Hurairah Selalu Berusaha Untuk Mengikutinya Untuk Mengikutinya Dan Terbukti Abu Hurairah Kemudian Tercatat Sebagai Salah Satu Sahabat Nabi Yang Paling Banyak Meriwayatkan Hadis Karena Beliau Senantiasa Gak Mau Ketinggalan Gak Mau Ketinggalan Untuk Bisa Belajar Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mendengar Dawuh Dawuhnya Nabi Menyaksikan Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi Beliau Gak Ingin Ketinggalan Satu Momen Purnah Abu Hurairah Rabiallahu Anhu Itu Suatu Ketika Beliau Sedang Junub Sehingga Abu Hurairah Ini Meninggalkan Sebuah Momen Bersama Rasulullah Sallallahu Wasallam Karena Beliau Karena Beliau Ingin Mandi Dulu Ingin Mandi Junub Dulu Sehingga Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Mencarinya Dimana Ini Abu Hurairah Karena Abu Hurairah Selalu Ada Dimana Nabi Ada Abu Hurairah Ada Ini Abu Hurairah Gak Ada Dicari Nabi Kemudian Tiba-tiba Abu Hurairah Datang Ditanya Oleh Nabi Kemana Dia Mengatakan Bahwa Dia Junub Sehingga Dia harus Mandi Dulu Sehingga Nabi Kemudian Bersabda Bahwa Innal Mu'mina Layan Juz Seorang Mu'min Itu Gak Najis Meskipun Dia Junub Itu Dia Tidak Najis Semestinya Ini Ketinggalan Sebuah Momen Untuk Bisa Mendengarkan Ilmu Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Dia Mementingkan Untuk Mandi Junub Itu Seakan-akan Dia Dalam Kondisi Najis Yang Gak Boleh Mendekat Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Padahal Tidak Demikian Itu Keutamaan Siapa Abu Hurairah Rabiallahu Anbu Maka itu Memberikan Semangat Kepada Kita Agar Kita Bisa Mula Zamah Terus Menerus Untuk Hadir Dalam Majlis Ilmu Jangan Sampai Ada Waktu Kita Gak Hadir Dalam Majlis Ilmu Karena Kita Akan Ketinggalan Kita Akan Ketinggalan Dari Teman-teman Kita Kita Akan Ada Sesuatu Yang Semestinya Jika Kita Hadir Kita Mendengarnya Tetapi Karena Kita Enggak Hadir Sehingga Kita Enggak Mendengarnya Teman Kita Mendengar Kita Enggak Mendengar Kalau Hadir Dalam Majlis Ilmu Ya Betul-betul Diperhatikan Jangan Tidur Atau Jangan Ngantuk Karena Jika Tidur Maka Ada Sesuatu Yang Teman Kamu Mendengarnya Kamu Enggak Mendengarnya Yang Teman Kamu Tahu Kamu Tidak Tahu Gara-gara Kamu Tidur Dalam Majlis Ilmu Misalnya Abu Hurrah Seperti Itu Abu Hurrah Orang Yang Harisan Seseorang Yang Haris Haris Itu Yang Senantiasa Berusaha Untuk Bisa Talaki Bisa Maji Ilmu Agama Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Apa yang Didawakan oleh Nabi Itu Beliau Tidak ingin Zaiduna Abu Hurrah Radiyallahu Anhu Kemudian Nabi baru Menjawab Pertanyaan Dari Abu Hurrah Karena Abu Hurrah Yang Pertama Bertanya Tentang Masalah Ini Dan Kemudian Abu Hurrah Jawabat Rasulullah Menjawab Pertanyaan Abu Hurrah Dengan Mengatakan Hadis Ini Menunjukkan Bahwasanya Orang Yang Nanti Pada hari Kiamat Mendapatkan Syafaat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Itu Adalah Orang Mu'min Man Qala La Ilaha Illallah Artinya Dia Adalah Orang Yang Beriman Orang Kafir Tidak Akan Mendapatkan Syafaat Orang Kafir Tidak Akan Mendapatkan Syafaat Tidak Akan Mendapatkan Syafaat Dari Nabi Tidak Akan Mendapatkan Syafaat Dari Para Nabi Lainnya Tidak Akan Mendapatkan Syafaat Dari para wali Tidak akan mendapatkan syafaat Dari siapapun Itu orang-orang yang kafir Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Dan mereka tidaklah memberikan syafaat Kecuali orang yang diridui oleh Allah Dan orang yang diridui oleh Allah Adalah orang Islam Orang yang mengatakan La ilaha illallah Khalisan min kalbihi Murni Murni dari dalam hatinya Karena ada orang yang mengatakan La ilaha illallah Tidak murni dari hatinya Siapa? Orang munafiq Orang munafiq Orang munafiq mengatakan La ilaha illallah Hanya dilisan Bukan dari dalam hati Seseorang yang mengucapkan La ilaha illallah Hanya dilisan Tidak di hati Meskipun seribu kali dia mengucapkannya Maka dia kafir Indah Allah dia kafir Dan tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nanti pada hari kiamat Dan juga tidak mendapatkan syafaat Siapapun Karena orang kafir Itu mereka akan diazab di neraka Dan sedikit pun Azab mereka Tidak akan diringankan Tidak ada rahmah Untuk orang kafir Rahmah Allah Untuk orang kafir Diberikan di dunia Tetapi tidak diberikan Di akhirat Hanya orang yang beriman Yang nanti akan diberikan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat nanti Di dunia Mereka sudah dikasih hidup Dikasih sehat Dikasih makan Dikasih minum Dikasih rizki Diberikan kenikmatan Kenikmatan duniawi Itu rahmat Allah Untuk mereka Tetapi di akhirat Tidak sedikit pun Rahmat Allah Diberikan kepada mereka Syafaat kan bagian Dari rahmah Allah Mereka gak akan mendapatkan Rahmat Azab mereka tidak diringankan Wala yukhaffafu'anhumul azab Tidak diringankan Dari orang-orang kafir Azabnya Sama sekali tidak diringankan Sedikit pun tidak diringankan Apalagi dikeluarkan Dari neraka Tidak Karena itu Iman Adalah Nekmat yang paling Agung Iman adalah Nekmat yang paling Agung Karena seseorang Yang mati Dalam keadaan Beriman Meskipun Dia itu Sebagai Ahlul Gabair Sebagai pelaku Dosa besar Mati Belum Bertobat Masih berpeluang Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dosa-dosanya Masih berpeluang Yang kedua Mendapatkan syafaat Mendapatkan keringanan Azab Dengan syafaat Para nabi Dengan syafaat Para ulama Yang mengamalkan Ilmunya Dengan syafaat Orang-orang soleh Ada peluang itu Jika seseorang Mati Dalam keadaan Sebagai Mu'min Tapi Seseorang Yang mati Dalam keadaan Kafir Tidak ada Peluang sedikitpun Untuk mendapatkan Rahmah Allah Nanti Di akhirat Maka kita Harus menjaga Iman kita Dengan kita Belajar ilmu Akama Secara Sungguh-sungguh Dan berusaha Untuk Mengamalkannya Hadirin Rahimakumullah Demikian Pengajian kita Pada pagi hari ini Semoga Bermanfaat Bagi kita Semuanya Barakallahu Fikum Wallahu Mwaffiq Bila Aku Amir Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh La ilaha illallah Allah Allahumna Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Alihi Sambihi Wa Sallim Rabbi Ghafir Li Walidayya Walil Mu'minina Wal Mu'minat Alihi Alihi Alihi